Intro Pemirsa air tebu merupakan salah satu minuman yang sangat banyak manfaatnya dan juga menyegarkan saat tim minum. Apa jadinya jika minuman tradisional air tebu ini diolah secara modern menjadi moktel dengan berbagai fadian rasa. Nah di Padang Sumatera Barat, minuman tradisional ini disajikan dengan sentuhan ala cafe dengan berbagai fadian rasa yang dijamin menyegarkan dan memberikan sensasi yang berbeda. Nah penasaran pemirsa, berikut liputannya kami sajikan untuk Anda. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam INU Sumatera Barat. Selalu gunakan masker, selamat menjalankan aktivitas bersama saya Asar Fania beserta surat kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum Wr. Wb. dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Berlokasi di kawasan Jalan Ayani, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, sebuah cafe yang bernama Es Tebu Sumatera ini hadir dengan berbagai olahan air tebu dengan berbagai fadian rasa yang bisa manjakan konsumen saat meminumnya. Minuman tradisional air tebu ini diolah secara modern dengan sentuhan keahlian bertender ala cafe. Mulai dari Es Tebu Min, Es Tebu Leci, Es Tebu Strawberry, Es Tebu Blue Lagun, Es Tebu Green Tea, hingga Es Tebu Nano Nano, bisa didapatkan di cafe ini tergantung selera konsumen. Dengan sentuhan dan olahan bertender profesional, minuman tradisional ini diolah menjadi modern dan menyekarkan tentunya. Tebu khas dari daerah lawang ini disajikan dengan sensasi yang berbeda seperti minuman modern mocktail. Tak hanya diminati anak muda, minuman mocktail air tebu ini juga disukai oleh anak-anak dikarenakan rasanya sangat bervariasi. Minuman mocktail air tebu ini merupakan yang pertama kalinya ada di Sumatera Barat. Mocktail tebu ini dijual dari harga 12.000 rupiah hingga 20.000 rupiah proporsinya, tergantung campuran varian rasanya. Nah, jika Anda penasaran dengan minuman menyekarkan ini, tak ada salahnya berkunjung ke cafe Es Tebu Sumatera ini di akhir pekan bersama keluarga atau pasangan untuk menikmati segarnya air tebu mocktail ini. Karena kalau es tebunya yang biasa dia kurang suka, karena ini ada varian rasanya kayak matcha, ada lemonnya, ada minnya. Jadi anak-anak juga suka minum di sini. Istimewanya karena dia varian rasa ya, banyak pilihan selain tebunya langsung juga dicampur kayak pake min, ada remennya juga, ada mbingnya juga, ada matcha juga. Terus ada, ya pokoknya banyak varian rasanya lah. Nah, kami melihat sering sekarang banyak penjual tubuh yang masih diminati oleh masyarakat, tetapi penyajiannya masih dengan cara tradisional. Sehingga pada cenderung kurang diminati oleh anak-anak muda. Nah, dari situ kita terinspirasi bagaimana caranya supaya tubuh ini bisa diminati anak muda. Nah, akhirnya kita lakukan sedikit inovasi, datangkan tubuh dengan kualitas terbaik, dan kita beri sentuhan kekinian dengan penyajian ala kafe, sehingga bisa menjadi pilihan alternatif. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Senandar Ainius melaporkan. Terima kasih telah menonton!